Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome to my channel, kembali lagi bersama aku Eka So di video kali ini Aku tidak akan ngehaul, tapi Di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai Persiapan perlengkapan ibu dan bayi baru lahir So buat para new moms nih yang bingung Apa aja sih yang harus disiapkan Untuk menyambut sambu hati nanti Ikuti terus video ini dari awal hingga akhir Jangan sampai kalian skip Agar tidak ada informasi yang tertinggal Dan sebelum kita lanjut ke videonya Aku mau disclaimer dulu Bahwa informasi ini Merupakan pengalaman pribadi aku Kemarin setelah melahirkan anak yang pertama Jadi jika dirasa informasi ini terlalu berlebihan Bisa dikurangi ya Dan jika informasi ini kurang bisa ditambahkan Pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing Karena kebutuhan orang itu kan berbeda-beda Dan informasi ini juga merupakan kebutuhan paling pokok yang wajib didahulukan untuk dibeli ya Jadi insya Allah tidak akan membazir So tanpa banyak basa-basi lagi Mari kita langsung mulai aja ke videonya Oke moms untuk pertama yang wajib disiapkan adalah baju bayi Aku mulai dari baju kutung Mom bisa siapkan minimal 3-6 piece Disesuaikan aja dengan kebutuhan Baju kutung ini bisa dipasangkan dengan celana pop Untuk celana pop jumlahnya disesuaikan saja dengan bajunya Selanjutnya yang kedua yaitu baju lengan pendek Mom bisa siapkan minimal 3-6 piece Disesuaikan aja dengan kebutuhan Baju lengan pendek ini bisa dipasangkan dengan celana panjang tanpa penutup kaki ya Dan jumlahnya disesuaikan saja dengan bajunya ya Yang ketiga yaitu baju lengan panjang Mom bisa siapkan minimal 3-6 piece Baju lengan panjang ini bisa dipasangkan dengan celana panjang Dengan penutup kaki Jadi baju ini dipakai sebagai baju tidurnya bayi ya moms Dan sangat nyamannya itu kita tidak perlu lagi memakaikan kaos kaki Karena celananya juga sudah terdapat penutup kakinya Yang keempat yaitu jamsuit Untuk jamsuit tidak wajib ya Jika moms ingin menyiapkan jamsuit Mom bisa siapkan 3 piece saja Jamsuit ini bisa dipasangkan dengan legging Atau tidak memakai legging juga tidak apa-apa ya moms Jadi hanya memakai jamsuit saja Selanjutnya yaitu romper dan slipsuit Baju ini juga tidak wajib ya moms Tapi jika ingin menyiapkan mom bisa siapkan masing-masing 3 piece saja Nah untuk baju bayi ini bisa terpakai kurang lebih hingga 3-4 bulan Jadi tergantung terhadap perkembangan tubuh bayi ya moms Lanjut disini terdapat sarung tangan dan sarung kaki bayi Moms bisa siapkan minimal 3 pasang saja Dan sarung tangan dan kaki ini terpakai kurang lebih 2 hingga 3 bulan Untuk motifnya bisa disesuaikan saja dengan bajunya Atau tidak juga tidak masalah ya moms Selanjutnya yaitu singlet Nah moms bisa pilih size new bone ya Ini bisa disiapkan minimal 6-12 piece Untuk singlet ini beli banyak juga tidak masalah ya Karena akan terpakai cukup lama Hingga usia bayi kurang lebih 3-5 bulan Tergantung terhadap perkembangan bayi Lanjut disini ada gurita bayi Nah gurita bayi ini terdapat 2 macam Yang pertama disini tuh ada gurita model lama Jadi tali seperti ini ya Nah ini untuk guritanya moms bisa siapkan minimal 6-12 piece ya Nah jadi saat memakaikan gurita bayi ini Nanti tuh jangan terlalu kencang Yang penting bisa menyanggak tali pusarnya Biar nanti tuh tidak menghambat perkembangan bayi Karena memang sekarang itu tidak diperbolehkan memakai gurita yang seperti ini Nah alternatifnya mom bisa memakai gurita model baru Yaitu gurita yang ada perekatnya Memang ini lebih mudah tapi mudah tergeser-geser Pengalaman aku kemarin lebih memilih pakai gurita tali Yang penting saat mengikat talinya jangan terlalu kencang Yang penting bisa menyanggak tali pusar Nah disini terdapat topi bayi Untuk topi bayi ini mom bisa siapkan 2 hingga 4 piece saja Untuk topi ini jangan terlalu banyak Karena dipakai saat cuaca dingin Atau pada saat mau keluar rumah Dan juga takutnya si bayi tidak betah memakai topi Jadi moms bisa siapkan 2 piece aja juga sudah cukup banget ya Lanjut yaitu popok kain Mom bisa siapkan minimal 6 sampai 12 piece Karena bayi itu rentan pipis Jadi jika menyiapkan terlalu sedikit Dipastikan akan kurang Tapi jika moms ingin memakai dia purse Juga boleh ya Pengalaman aku kemarin Selama seminggu anakku memakai popok kain Dan setelah seminggu baru dipakaikan dia purse Next disini ada wonder pad atau alas ompol Moms bisa siapkan minimal 3 piece ya Disesuaikan saja dengan kebutuhan Jika bayi masih memakai popok kain Mungkin akan lebih sering ganti Karena bayi rentan pipis Wonder pad ini tidak wajib ya Jika moms tidak ingin menyiapkan Moms bisa menggunakan perlak saja Dengan dialasi kain bedong atau kain jari Lanjut yaitu dia purse Mom bisa siapkan merek apa aja ya Disesuaikan dengan budget Dan juga untuk jumlahnya Disesuaikan dengan budget Karena kalau terlalu banyak juga mungkin kan nanti Membutuhkan dana yang banyak Jadi disesuaikan saja dengan budget Dan untuk ukurannya Mom bisa pilih yang size newborn ya Selanjutnya yaitu bedong Untuk bedong terdapat 2 bahan Ada yang bahan flanel dan bahan kaos Perbedaan dari bahan tersebut Yaitu jika bahan flanel Bahannya tidak lentur Jadi saat bayi di bedong Di bagian tangan atau kaki itu Tidak akan mudah lepas Nah jika bahan kaos Pastinya bahannya lentur Jadi pada saat di bedong Tangan dan kaki bayi itu mudah lepas Untuk bahan dipastikan lembut Sesuai dengan kelembutan dari Masing-masing bahan ya Dan kemarin aku beli keduanya sih Karena memang butuh kedua bahan tersebut ya Oke mari kita lanjut ke poin yang kedua Mengenai keperluan mandi bayi Nah yang pertama yang wajib disiapkan Yaitu perlak basah Mom bisa siapkan minimal 2 perlak Kenapa sih harus disiapkan 2 Karena perlak yang pertama Dipakai pada saat waslap atau mandi Dan yang untuk perlak kedua Dipakai pada saat memakaikan baju Atau pada saat ganti popok Untuk perlak ini Aku rekomendasikan memakai bahan dari sugar baby Karena bahannya itu memakai bahan dari karet Jadi perlaknya sangat empuk Lembut dan juga lentur Jadi dipastikan sangat awet dan tidak mudah sobek Yang kedua yaitu waslap Mom bisa siapkan minimal 2 piece saja juga sudah cukup ya Tapi lebih juga boleh Itu tidak masalah ya Dan yang ketiga yaitu handuk Untuk handuk Mom bisa siapkan minimal 2 piece Agar jika handuk yang dipakai sudah kotor Atau kena pipis Jadi nanti ada handuk pengganti Yang keempat yaitu sabun mandi Untuk sabun mandi Mom bisa siapkan merek apa saja Dan yang sudah termasuk untuk rambut dan badan Atau hair and body ya Agar tidak ribet saat memandikan bayi Dan juga tidak memakan waktu yang lama Yang kelima yaitu bak mandi bayi Untuk bak mandi bayi ini ada 2 tipe Ada yang bisa dilipat dan juga tidak bisa dilipat Jadi memang perbedaannya dari segi harga dan juga bahan ya Untuk bak mandi ini bisa disesuaikan saja dengan budget moms ya Dulu aku memang tidak beli bak mandi ya Ini tuh punya saudara Dan memang dulu tuh masih sangat bagus Makanya aku tidak beli Dan ini tuh sangat awet sampai sekarang Cuma memang kekurangannya itu Ini memakan ruang yang cukup banyak ya Karena kan ini tuh tidak bisa dilipat Oke ini untuk poin yang ketiga Mengenai skincare dan P3K bayi Ini dimulai dari minyak telon ya Nah moms boleh siapkan merek apa saja Disesuaikan saja dengan budget Yang penting ada anti nyamuknya Nah kalau anak aku lebih memakai minyak telon dari lega Karena bisa melindungi dari gigitan nyamuk selama 12 jam Nah kenapa sih gak pakai merek yang lain Merek yang lain juga bisa cocok Cuma memang sering digigit nyamuk Jadi cuma bertahan paling 1-2 jam Jadi harus lebih sering memakai minyak telon Jadi cukup boros ya Makanya aku lebih memilih mereknya dari lega Lanjut baby hair lotion Boleh beli atau tidak juga tidak masalah ya moms Tapi biasanya para moms akan membeli baby hair lotion ini ya Agar rambut baby tebal Untuk mereknya boleh pakai merek apa saja Lanjut yaitu sisir dan gunting kuku Moms bisa beli satu paket seperti ini Atau mau beli satuan juga boleh Nah jika beli paket seperti ini isinya lebih komplit Terdapat sisir, gunting kuku, gunting biasa, dan penghalus kuku Lanjut yaitu tisu basah dan tisu kering Untuk tisu basah moms bisa pilih merek cushion yang varian newborn Nah tisu basah ini digunakan untuk membersihkan area kelamin dan bokong baby Setelah buang air kecil atau besar Tak hanya itu tisu basah juga kerap digunakan untuk membersihkan wajah dan tangan baby Dan untuk tisu kering moms bisa pilih tisu khusus bayi Agar tekstur tisunya itu lembut Tisu kering ini untuk bayi dapat diandalkan untuk membersihkan kotoran Sama seperti tisu basah Tisu kering juga bisa diandalkan untuk membersihkan tubuh bayi Setelah buang air kecil atau buang air besar Membersihkan sisa makanan yang menempel di sekitar mulut Hingga mengeringkan kulitnya Lanjut yaitu bedak bayi Mom harus siapkan bedak padat ya Tidak boleh bedak tabur Karena jika bedak tabur memiliki partikel yang kecil Sehingga beresiko terhirup oleh bayi dan masuk ke saluran pernapasan Apabila terhirup sesekali mungkin tidak Kenapa-kenapa ya bun Karena hanya membuat anak bersin-bersin Namun jika bedak tabur terus menerus terhirup Maka hal ini akan menimbulkan masalah Jadi lebih aman moms bisa memakai bedak padat ya Selanjutnya yaitu kapas bulat Nah kapas bulat ini digunakan untuk membersihkan kotoran bayi Saat ia buang air besar maupun buang air kecil Caranya celupkan kapas bulat ke dalam air hangat Lalu usap bagian belakang si kecil dengan lembut Kapas bulat ini mom bisa siapkan minimal 2 bungkus ya Nah jika moms tidak menyiapkan kapas bulat Mom bisa juga memakai kapas kencatingan seperti ini ya Ini juga sangat bagus banget dan juga lembut Lanjut yaitu baby oil Mom bisa pakai merk apa saja ya Baby oil ini digunakan untuk melembabkan kulit bayi Membantu mengobati ruang popok dan eksim Dan sebagai minyak untuk memijat bayi Nah pengalaman anak aku juga baby oil ini sangat ampuh sekali Mengatasi kemerahan pada area lipatan dan ruang popok Jadi setelah mandi atau sebelum pakai popok Mom bisa oleskan baby oil ini di area selangkangan, bokong, dan area lipatan Selanjutnya yaitu cotton band Nah untuk cotton band ini mom wajib banget memilih ukuran paling kecil ya moms Karena lubangnya bayi itu kan masih kecil ya Dan cotton band ini digunakan untuk membersihkan area telinga dan juga hidung baby ya Nah agar memudahkan saat membersihkan Membersihkan mom bisa mencelupkan ke baby oil ya moms Agar nanti itu lebih mudah membersihkan telinga dan juga hidung Lanjut yaitu ada transfulmin Ini tuh salep untuk mengatasi pelu ya Atau nyeri punggung, sakit kepala, sakit perut, dan juga bisa menghangatkan badan Nah biasanya anak aku itu suka diolesin transfulmin ketika dia pelu atau batuk Dan ini tuh sangat ampuh banget Dan ini moms bisa siapkan atau enggak juga tidak apa-apa Tapi ini tuh sangat bermanfaat sekali untuk si bayi ya moms Selanjutnya yaitu baby cream Untuk baby cream boleh pakai merek apa saja ya moms Karena kulit bayi 30% lebih tipis dari kulit dewasa Sehingga kehilangan kelembabannya itu lebih cepat daripada kulit orang dewasa Nah makanya baby itu wajib banget memakai baby cream Selanjutnya yaitu kasa steril Mom bisa siapkan merek apa saja Kasa steril ini digunakan untuk menutup tali pusat bayi Setelah dibersihkan dan sebelum ditutup oleh kasa steril Dipastikan tali pusatnya itu sudah kering Agar tidak lembab sehingga tidak muncul bakteri atau jamur Lanjut disini ada penyedot ingus Ini tidak wajib ya moms Tapi jika moms ingin siapkan juga boleh ya Pengalaman anak aku kemarin alhamdulillah selama 6 bulan Tidak pernah sakit apapun Karena aku tuh kan orangnya apik banget ya moms Jadi tidak pernah dibawa keluar rumah jauh Nah jika ada orang dewasa yang sakit Wajib sekali memakai masker Agar bayi tidak terkena virus Lanjut yaitu termometer Boleh pakai merek apa saja Ini sebagai pencegahan saja ya Jika bayi panas agar kita bisa tetap mengontrol suhu badannya Lanjut ke poin mengenai perlengkapan mencuci Yang wajib disiapkan yang pertama yaitu deterjen bayi Ini dilarang sekali ya moms memakai deterjen dewasa Karena mengandung zat kimia tertentu yang dapat memicu kulit bayi menjadi alergi Sehingga mengalami iritasi Nah agar aman terhadap kulit bayi Moms wajib menggunakan deterjen bayi ya Selanjutnya yaitu sabun pencuci botol Boleh pakai merek apa saja ya moms Disini aku pakai merek dari Sleek Ini wajib banget moms sediakan untuk pencuci botol Agar lebih aman untuk si bayi Lanjut yaitu sikat untuk mencuci botol ya moms Ini juga wajib banget Karena agar botolnya itu lebih bersih ya moms Agar bisa menjangkau area-area yang sulit untuk dijangkau ya Lanjut yaitu jemuran bundar Disini aku pakai merek dari Lionstar Memang ini tuh modelnya model-model jadul ya Jemuran baju bayi sekarang memang banyak sekali tipenya Ada juga jemuran bundar yang bisa berdiri seperti ini ya Aku tunjukin untuk gambarnya Cuman harganya memang lebih mahal dibanding jemuran bundar yang aku punya ini Tapi memang gantungannya lebih banyak Jadi disesukkan saja dengan budgetnya ya moms Jemuran bundar yang aku punya ini sangat awet sekali Ini juga udah 17 bulan lah ya Pokoknya umur anak aku sekarang 17 bulan Ini masih sangat awet banget loh Lanjut sekarang ke poin mengenai perlengkapan tidur bayi Nah yang pertama yang wajib disiapkan yaitu kasur bayi Nah kasur bayi ini memang banyak sekali ya modelnya Jadi moms boleh pilih sesuai dengan yang diinginkan Dan juga budgetnya masing-masing ya Nah kalau aku lebih memilih kasur bayi seperti ini Karena sudah satu paket dengan bantal, guling, dan juga kelambu Apalagi harganya yang sangat murah Lanjut yaitu selimut Nah moms untuk selimut ini wajib menyiapkan minimal 2 ya Agar nanti itu ada pengganti ketika selimut yang satunya itu kotor Oke kita lanjut ke poin mengenai keperluan ibu Nah yang wajib disiapkan yang pertama yaitu kain jarik Nah untuk kain jarik ini minimal Moms siapkan 4 hingga 5 piece lah ya moms Boleh baru atau bekas juga tidak apa-apa Karena kain jarik ini dipakai nanti untuk membersihkan darah setelah melahirkan Lanjut yaitu baju kancing depan Nah ini dihususkan untuk mom yang akan menyusui Ini wajib banget untuk pakaian itu yang serba ada kancingnya Atau yang ada resletingnya agar memudahkan ya Nah disini aku tidak mencontohkan duster ya moms Karena kebetulan aku tidak suka duster dan aku gak punya duster Makanya aku memperlihatkan blus aku aja ini ya Yang ada kancing depannya Lanjut yaitu pembalut maternity Nah ini boleh pakai merek apa saja ya mom Untuk pembalut ini mom bisa siapkan minimal 2 pack Mau isi yang 10 patch atau 20 patch Pokoknya disesuaikan saja dengan kebutuhan ya moms Selanjutnya yaitu corset Untuk corset ini ada beberapa model ya moms Boleh pakai model apa saja sesuai dengan keinginan Yang penting corset ini khusus untuk dipakai setelah melahirkan Nah kalau aku pakai model yang lama Modelnya itu seperti gurita bayi Karena ini punya mama aku dulu Dan gurita ini masih sangat awet hingga saat ini Lanjut yaitu bra menyusui Nah boleh mom siapkan khusus yang akan menyusui eksklusif Berat menyusui ini sangat nyaman dipakai Dan memudahkan kita saat menyusui Boleh disiapkan minimal 3 hingga 6 piece ya Lanjut yaitu apron menyusui Ini wajib banget untuk moms yang akan menyusui secara eksklusif Apron menyusui ini dipakai saat keluar rumah ya Agar lebih tertutup saat kita menyusui Dan apron menyusui ini bisa dipakai juga untuk menutupi anak dari angin ketika naik motor Lanjut yaitu breast pad Ini khusus yang akan menyusui eksklusif ya Ada 2 pilihan Ada yang sekali pakai Ada juga yang bisa dicuci ulang Dulu pengalaman aku Aku lebih memilih yang cuci pakai ya Karena agar lebih bisa terpakai lama Soalnya kalau memilih yang sekali pakai Itu pasti akan boros banget Karena air asih aku itu kan sering rembes dan banyak banget Lanjut yaitu pompa asi Untuk pompa asi ini khusus yang akan menyusui ya Pompa asi ini ada 2 pilihan Ada yang manual Ada juga yang elektrik atau di cas Aku lebih memilih yang manual Karena harganya lebih murah Dan hanya dipakai sebentar ya Karena aku kan tidak bekerja Nah untuk pompa asi ini bisa disesuaikan saja dengan budget atau kebutuhan ya moms Nah selain pompa asi kita juga harus menyiapkan botol susu atau botol dots Moms boleh siapkan minimal 2 Nah jika moms bekerja bisa juga beli botol kaca ya Untuk menyimpan stok asi di kulkas Lanjut yaitu penyambung puting Ini tidak wajib ya Tapi jika ingin menyiapkan boleh Karena jika kita baru pertama menyusui Pasti akan sering lecet dan bikin perih Nah agar tidak perih mom bisa pakai penyambung puting ini ya Lanjut Untuk tas disini ada yang kecil dan besar Nah yang kecil biasanya dipakai pada saat keluar rumah Main atau ke dokter Pokoknya hanya sebentar Tas ini hanya untuk menyimpan popok, botol susu, tisu basah dan lain-lain Pokoknya perlengkapan baby yang sedikit Jadi jaga-jaga untuk baby misalnya takutnya pup ya Nah untuk tas besar dipakai pada saat kita mau lahiran nih Ke bidan, ke puskesmas atau rumah sakit Soalnya kan kita bawa barang banyak Atau dipakai pada saat kita mau menginap atau traveling Nah moms untuk poin yang terakhir yaitu lainnya Atau other Nah yang wajib moms siapkan yaitu susu formula Nah buat moms nih yang mau memberikan AC eksklusif Atau yang tidak itu wajib banget menyiapkan susu formula Nah buat moms nih yang misalnya mau memberikan AC eksklusif Jika lo nanti takutnya pas baru lahir itu ACnya belum ada Nah moms wajib banget menyiapkan susu formula ya Biar nanti bayinya tuh tetap diberikan susu biar aman gitu ya Nah apalagi kalau moms yang tidak akan memberikan AC itu wajib banget beli susu formula Nah ini wajib banget beli ukuran terkecil dulu aja Soalnya takutnya gak cocok bayinya Jadi kalau misalnya nanti gak cocok Nanti kan bisa beli merk yang lain Jadi nantinya susunya tuh gak sayang Soalnya gak terlalu gede gitu ya Nah yang kedua yaitu penutup mata bayi Ini menurut aku wajib sih ya Beli Kenapa? Karena nanti saat bayi kita dijemur Itu matanya tetap aman dari sinar matahari gitu ya Biar gak serap kalau bahasa Sundanya ya Biar aman gitu matanya Nah yang ketiga yaitu selimut topi Ini wajib juga Karena ini dipakai nanti setelah moms pulang dari rumah sakit Atau dari bidan atau dari klinik Ya pokoknya setelah pulang melahirkan Bayi dipakaikan selimut topi Biar tetap hangat Nah yang poin keempat yaitu boncar Nah ini sebenernya tidak wajib Cuman kalau moms mau menyiapkan juga boleh Atau tidak juga silahkan Nah boncar ini tuh juga ada beberapa macam ya Ada yang elektrik, ada yang manual Pokoknya itu tidak wajib Mom boleh siapkan atau tidak juga tidak masalah Disesuaikan aja dengan budget masing-masing Dan yang selanjutnya Yaitu poin yang kelima yaitu stroller Nah itu boleh beli atau enggak juga Tidak apa-apa ya Gak wajib ya untuk stroller itu Karena buat misalnya kita yang jarang jalan-jalan Itu juga gak penting-penting banget sih ya Tapi buat moms nih yang memang suka jalan-jalan Boleh banget beli Biar nanti si bayinya tuh disimpan di stroller ya Biar gak pegel juga genongnya gitu Oke moms itu dia Untuk informasi mengenai persiapan perlengkapan ibu dan bayi baru lahir Gimana menurut para moms nih? Apakah ada yang kurang? Atau ini terlalu berlebihan? Nah nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya moms Nah buat para moms nih yang mau download listnya Aku bakalan upload nanti di google drive Dan untuk linknya moms bisa klik aja ya Nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsi Ini agar memudahkan para moms nih Mungkin ada beberapa list yang belum Atau ada yang udah Atau apa aja sih list-listnya Biar nanti tuh gak susah ya Biar gak perlu nulis-nulis lagi Jadi moms tinggal download aja oke Nah mungkin sekian aja untuk videoku kali ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau ada informasi yang kurang ya Dan sampai bertemu lagi di videoku selanjutnya Bye-bye